Intro Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ismet Channel Kali ini saya kedatangan Motor CB 150R Ini dengan trouble Seperti ini Kita coba Nyalakan Ini dalam Posisi Mesin tensioner Itu normal Seperti tidak ada masalah Namun ketika RPM dinaikkan Kita tarik tuas gas Itu mati Seperti ini ya Coba sekali lagi Kemudian kita gas Oke jadi Troublemnya seperti itu Motor mati-matian Membelak-bek Ketika RPM dinaikkan Atau tuas gas ditarik Oke kita matikan dulu Lalu apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya Silahkan simak konten ini sampai selesai Jangan di skip-skip Untuk kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya Jika kalian suka silahkan like Kemudian jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Jika kalian suka silahkan share Oke sebelum saya mengatasinya Disini sedikit akan saya jelaskan terlebih dahulu Supaya teman-teman paham Bahwa untuk satu trouble di sepeda motor Itu penyebabnya bisa beda-beda ya Seperti halnya yang terjadi di sepeda motor ini Satu bisa disebabkan oleh sensor yang terkena histori Seperti sensor TP EOT EAT dan lain sebagainya ya Dan itu tidak perlu saya jelaskan lagi Karena saya sudah upload di video sebelumnya Untuk yang belum nyimak silahkan Simak videonya ada di atas Sini ya Silahkan kalian pelajari dan Kalian pahami Selain sensor yang terkena histori Trouble seperti ini juga bisa disebabkan oleh filter udara yang kotor Throttle body yang kotor Jalan angin yang kotor Yang akhirnya menyebabkan Saluran pernafasan atau saluran udara yang ada di motor ini Itu tersumbat ya Seperti itu Oke lanjut Sekarang kita mulai analisa Dan kita Atasi ya Namun sebelumnya Kita Udah dulu Oke Kita perdekat Kameranya Langkah pertama Kita cek Bagian kode mil ya Yang ada disini Silahkan perhatikan Kita nyalakan motornya Perhatikan kode ini Apakah ada kedipan atau tidak Oke Dapat dipastikan Bahwa disini Tidak ada Kerusakan Atau Histori yang terbaca Oleh Sensor ya Jadi tidak sepenuhnya Kode mil ini Bisa menjamin Bisa membaca Kerusakan Kerusakan pada Komponen Motor Ini ya Seperti itu Oke Disini saya akan cek Satu persatu Pertama saya akan melakukan Reset ecu terlebih dahulu ya Dan nanti Setelah reset ecu Dilakukan Kemudian motor masih begini Lalu kita akan cek Ke bagian yang lainnya Untuk langkah pertama Kita cari Soket DLC ya Dan untuk motor CB150R ini Itu soket DLC nya Ada di bawah Jok Sini Nah Untuk soket DLC motor CB150R Itu letaknya disini ya Ini tepatnya yang ini Oke Jelas ya Ini tutupnya Kita buka terlebih dahulu Caranya seperti ini Di bawah sini ada Cantolan Kita kait Angkat seperti ini Kemudian kita tarik Nah Seperti ini ya Ini sudah terlepas Kita taruh dulu Kemudian Kita gunakan Alat reset seperti ini Kita masukkan Nah Kemudian kita pindah Ke speedometer Ini kuncinya Kita cabut dulu Kemudian kita masukkan Oke Kontakt posisi off Kemudian Di on kan ya Seperti ini Tuk Lalu kita pindah lagi Ke belakang Oke sekali lagi ya Kontakt posisi off Kemudian di on kan Tuk Sudah on Hitung Satu Dua Tiga Cabut Kemudian hitung lagi Satu Dua Tiga Pasang Seperti ini ya Lalu kita lihat ke Speedometer Kita lihat disini Nah Jika kodemilnya Diam seperti ini Tidak ada kedipan Artinya Ini sudah selesai Buang history ya Jadi Clear history Sudah selesai Lalu kita Coba ya Apakah Sembuh Atau tidak Oke Kita matikan dulu Lalu Lalu Soket yang di DLC Kita lepas ya Terlepas Dan kita Pasang kembali Oke Sekarang kita Coba Apakah Sembuh Atau Belum Atau tidak Bismillahirrahmanirrahim Ini Sekarang tarik Kita tarik Suas gas Dengan hanya Clear history Atau Buang history Ini motor Sudah Kembali Normal ya Jadi kita Tidak perlu Bokar-bokar Yang lainnya Lagi Kita ulangi Oke Sudah aman Sudah selesai ya Pas satu lagi Kita coba Sambil Masukkan Bidih Satu Dan Bidih Dua Bidih Sudah aman Sudah aman Sambil dimasukkan gigi pun Sudah aman ya Kita kembali netral kan Oke Jadi sudah selesai Untuk mengatasinya Seperti itu Oke Kita matikan dulu Oke Saya rasa cukup Untuk konten kali ini Mudah-mudahan dapat Bermanfaat Terkait Mengatasi Motor CB150R Mati-matian Membelak-belak Seperti Tadi ya Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Kemudian Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan Konten-konten saya selanjutnya Jika kalian suka Silahkan like Kemudian Jika bermakna Silahkan share Dan jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pantengin terus Ismail Channel Mantap Jangan lupa Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!